Pemirsa hadirnya mahasiswa internasional dari berbagai negara di Universitas Jambi menjadi bukti bahwa proses internasionalisasi di Universitas Jambi tumpuh semakin pesat. Dalam hal ini, Kepala UPT Layanan Internasional Unja, Sri Wahyuni berharap proses internasionalisasi tersebut semakin berkembang, sehingga Universitas Jambi dapat dikenal dunia. Kepala UPT Layanan Internasional Universitas Jambi, Sri Wahyuni menyampaikan harapannya melalui hadirnya mahasiswa internasional di Universitas Jambi tersebut. Sebanyak 28 orang mahasiswa internasional saat ini tengah menempuh perkuliahan S1 di Universitas Jambi. Ada pun mahasiswa internasional tersebut berasal dari negara-negara ASEAN dan beberapa negara Afrika. Terhitung hingga hari ini, mahasiswa internasional tersebut sudah menjalani perkuliahan selama 3 tahun. Di Universitas Jambi, proses internasionalisasi itu sudah tumbuh dan terkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya mahasiswa internasional, banyaknya kerjasama dengan luar negeri, dengan Universitas Jambi, juga kerjasama pendidian, dan juga student mobility, yang sudah mulai marak di Universitas Jambi. Dan ini menandakan bahwa pertumbuhan internasionalisasi sangat-sangat pesat di beberapa tahun. Melalui hadirnya mahasiswa internasional tersebut, Kepala UPT Layanan Internasional Unja, Sri Wahyuni berharap, pertumbuhan internasional di Universitas Jambi semakin berkembang, sehingga Universitas Jambi semakin dikenal dunia. Pada saat ini, Universitas Jambi sudah memiliki 28 masa internasional yang berasal dari beberapa negara ASEAN, dan juga dari bagian Afrika, yang berasal dari ASEAN, dari Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Itu juga dari Gambia, Pakistan, Yaweng, dan ada yang dari ASEAN, yang sudah berada di Universitas Jambi selama sudah 3 persen, jadi sudah 3 tahun yang mahasiswa internasional, yang S1, yang berjumpul semua, berkuliah di Universitas Jambi. Pada hari ini juga, Suciati, Torik, Cik TV, Laporka.